Intro Selamat sore saudara, senang sekali Kompas Kalbar kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini seputar Kalimantan Barat. Bersama saya, Yesi Asun. Kita jelang Kompas Kalbar selengkapnya. Intro Hingga 24 Juni, semua kapal penumpang harus melengkapi standar keselamatan berlayar. Intro Hari ini Polresta Pontianak akan kembali memeriksa polisi lalu lintas yang menabrak pelaku letabrak lari tujuh kendaraan. Lembaga Antariksa Amerika Serikat akan meneliti intensif planet Jupiter. Intro Kita beralih ke informasi yang pertama saudara. Jelang arus mudik lebaran, kantor kesiah bandaran, dan otoritas pelabuhan Pontianak mengeluarkan ultimatum bagi setiap kapal. Kapal yang tidak melengkapi standar keselamatan akan dilarang berlayar. Kantor kesiah bandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP Pontianak memastikan tidak akan memberi izin berlayar untuk setiap kapal yang tidak melengkapi standar keselamatan. Ultimatum ini berlaku untuk kapal yang mengangkut penumpang antar kota dalam provinsi maupun kapal laut antar pulau. Kebijakan ini diambil untuk mempersiapkan keamanan jelang arus mudik lebaran. KSOP juga memberi waktu hingga 24 Juni mendatang bagi perusahaan yang menyediakan jasa angkutan kapal dan pelayaran untuk segera melengkapi standar keselamatannya. Menurut rencana, dalam waktu dekat, KSOP Pontianak akan melakukan pemeriksaan pada setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Wikora Pontianak. Ya, jadi kita sudah instruksikan dari hasil Merah Inspektor, semua peralatan-peralatan yang masih kurang lengkap, dia wajib melengkapi. Jadi Pak Menteri instruksikan sampai tanggal 24 Juni, semua harus dilengkapi. KSOP mencatat, pada hamil 14 lebaran telah terjadi lonjakan penumpang hingga 50% dari hari biasa. Jika biasanya hanya ada 400 orang penumpang, meningkat menjadi 600 penumpang. Jumlah ini bahkan diprediksi akan terus bertambah. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, KSOP Pontianak telah mendirikan pos kolebaran bekerjasama dengan pihak kepolisian, Pelindo, dan Basarnas Pontianak. Agung Widura, Kompas TV, Pontianak Kekhawatiran KSOP Pontianak terhadap standar keselamatan kapal bukan tanpa alasan. Sabtu lalu, sebuah kapal nelayan karam setelah dihantam ombak setinggi 5 meter. Kapal nelayan asal Pontianak KM Anita Mitrajaya Tenggelam di perairan Muara Tanjung Bunga, Sabtu lalu. Kapal ini dinahkodai oleh Wanto yang membawa 3 orang ABK, yaitu Agus Budiman dan Nadiman. Keempatnya kemudian berenang ke pesisir sejauh kurang lebih 3 mil. Mereka kemudian diselamatkan oleh kapal nelayan KM Sinar Laut dan dibawa ke kapal patroli Karimata 3003. Sementara itu, saudara sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak tujuh kendaraan Sabtu pagi. Seorang anggota pesat lantas Polresta Pontianak terpaksa melumpuhkan pengemudi dengan tembakan agar pengemudi berhenti. Beginilah kondisi mobil minibus bernomor polisi KB 1247WB yang diderek anggota saat lantas ke Mapelresta Pontianak. Mobil minibus yang dikemudikan oleh Leonardo Yosef Kaparu itu menabrak tujuh kendaraan saat berusaha kabur dari kejaran petugas. Setelah panik melihat polisi mengamankan tempat kejadian kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani, Pontianak Sabtu pagi. Sebelumnya, polisi telah berupaya menghentikan laju minibus berwarna putih namun tidak digubris. Pengemudi bahkan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Mengetahui kendaraan tersebut kabur, anggota saat lantas Polresta mengeluarkan dua kali tembakan peringatan dan satu kali tembakan ke arah ban mobil. Namun tembakan meleset dan mengenai dasbor mobil. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan sangat-sangat membahayakan jiwa pengguna jalan yang lain. Jadi kami sendiri juga masih mendalami apa yang menjadi latar belakang kenapa ketika yang bersangkutan menabrak dan diminta untuk berhenti justru malah menancap gas dan menimbulkan korban-korban yang lain. Hingga saat ini pengemudi masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Anton Sundjarwo, Polda Kalbar. Setelah kondisi pelaku membaik, polisi akan melakukan penyelidikan atas kasus tabrak lari ini. Agung Widura, Kompas TV Pontianak Kapolresta Pontianak, AKPP Iwan Imam Susilo menyatakan sesi propam akan memeriksa polantas yang meluarkan tembakan darurat ke arah pengemudi yang menabrak lari tujuh kendaraan Sabtu lalu. Hal tersebut disampaikan di selesela kegiatan Kapolresta Pontianak dalam agenda patroli rutin di kawasan Taman Alun Kapuas Minggu Malam. Tahap awal pemeriksaan anggota Satlantas telah dilakukan usai menghentikan minibus yang menabrak lari tujuh pengendara lainnya. Pemeriksaan tahap awal meliputi pemeriksaan senjata api yang digunakan dan mendengarkan keterangan dari anggota bersangkutan, serta beberapa anggota yang berupaya menghentikan mobil minibus tersebut. Kapolresta menegaskan jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, Polresta Pontianak tidak segan akan memberikan sanksi internal. Jadi artinya juga tindakan yang dilakukan oleh anggota juga harus kita lakukan pemeriksaan, kita akan melihat sampai sejauh mana tindakan yang dilakukan tersebut dibenarkan atau tidak. Dan sementara ini keterangan yang kita dapatkan bahwa pada saat melakukan pengajaran terhadap yang bersangkutan dan sudah menabrak beberapa pengendara di jalan, anggota sudah berusaha untuk menghentikan dengan melakukan penembakan peringatan beberapa kali dan mencoba menghentikan untuk menembak ban, namun pada saat itu rekoset dan sehingga mengenai pelipis yang bersangkutan. Sisi kelas 3 SD jadi korban kejahatan seksual yang dilakukan pamannya sendiri. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Kalbar. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Parahnya lagi perbuatan bejat ini telah dilakukan sejak korban duduk di taman kanak-kanak. Seorang siswi sekolah dasar berinisial SN menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Pelaku memperkosa korban di rumah mereka. Korban berkali-kali menolak namun pelaku mengacam akan mengusir korban dan orang tuanya dari rumah. Perbuatan bejat ini bahkan telah dilakukan pelaku saat korban masih duduk di taman kanak-kanak. Menurut pengakuan orang tua korban, mereka pernah melaporkan pelaku berinisial CK ini pada polisi. Pelaku bahkan pernah ditahan. Namun pelaku akhirnya bebas setelah istri pelaku menyatakan bahwa suaminya mengalami gangguan jiwa berbekal surat keterangan sakit jiwa dari rumah sakit jiwa Sungai Bangkong. Bisa sampai terjadi kejadian itu di mana, tempatnya di mana? Kejadian itu di rumah ini. Di rumah ini? Hmm. Kamar. Kamar sendiri? Ya sendiri. Aku pengolong. Pada saat itu ibu pergi? Pergi. Ibu pergi ke si Sungia sendiri? Sendiri. Kemudian datang pamannya? Ya, kamar. Jadi aku tidak terlima, oh. Jadian apapun saya tidak terlima. Pelajahan seksual yang menimpa korban juga dibenarkan oleh ketua RT setempat. Mereka telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Yayasan Perlindungan Anak untuk mendampingi korban. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait pemberitaan ini. Namun menurut keterangan keluarga korban, anggota Polresta Pontianak dan pihak sekolah sudah mendatangi kediaman korban untuk mendengarkan keterangan langsung dari korban. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak. Masyarakat kota Pontianak menyatakan mendukung penuh rencana wali kota Sutarmiji melarang permainan layang-layang. Peraturan ini dinilai dapat menghindarkan warga dari bahaya jeratan tali layang-layang. Rencana wali kota Sutarmiji melarang permainan layang-layang mendapat respon positif dari masyarakat kota Pontianak. Warga menilai perwa ini sangat tepat karena dapat menertipkan permainan layangan yang tidak bertanggung jawab. Sebagian warga bahkan menyarankan agar para pemain layangan juga diberi sanksi tegas. Namun warga berharap larangan tidak berlaku untuk layang-layang hias. Menurut saya pribadi lah ya. Setuju sih sebenarnya. Setuju untuk itu seluruh ini. Untuk keamanan enggak. Kan udah banyak ini kejadian ini. Udah sering. Jadi sebelum ada kejadian lagi itu lebih baik untuk dijalankan apa peraturan itu benar-benar gitu bang. Menurut saya setuju. Betul. Karena main layang-layang itu mengakibatkan bahaya kan. Kadang-kadang kena listrik, mati. Listrik kan kadang-kadang orang lewat layang-layang putus talinya, kena orang lewat. Perlu difasilitasi mungkin. Mungkin disediakan tempat-tempat tertentu atau event-event tertentu. Biar dengan fasilitas yang benar ada tempatnya, ada eventnya. Nah mereka tidak kehilangan hobi mereka. Mereka juga tidak juga main secara bebas sehingga tidak membayakan masyarakat. Menurut rencana, perwa itu akan mengatur tindakan tegas untuk siapapun yang kedabatan bermain layang-layang dalam bentuk apapun. Bagi yang membandal akan diberi tipiring serta sanksi denda hingga 5 juta rupiah. Khusus untuk layangan hias, tetap difasilitasi dan diperbolehkan. Jika permainan yang digelar untuk ajang perlombaan saja. Dion Setiawan, Kompas TV Pong Tianang Pemerintah Kabupaten Kuburaya belum dapat merealisasikan rencana pemakanan desa Kuala Dua karena terkendala beberapa rekomendasi. PMK meminta tim penggagas untuk menyelesaikan permasalahan internal dan memenuhi syarat dokumen yang masih kurang. Rencana masyarakat dan tim penggagas pemekaran desa Kuala Dua menjadi Kuala Tiga kini masih belum dapat realisasi. Hal ini terjadi karena tim pemekaran belum melengkapi syarat yang ditetapkan. Ada beberapa dokumen yang masih kurang seperti rekomendasi dari BPD, Camat, dan Kepala Desa yang menilai belum perlu adanya pemekaran. Untuk itu, PMK meminta masyarakat beserta tim dapat menyelesaikan permasalahan internal mereka sebelum mengajukan kembali rencana pemekaran desa Kuala Tiga. Menurut hemat beliau bahwa sementara ini belum perlu untuk dilakukan pemekaran ini menurut hemat Pak Kadir dan Pak BPD sehingga rekomendasi itu belum dikeluarkan dari BPD maupun dari KADER. Oleh karena itu, saran saya kepada para penggagas coba berkomunikasi yang lebih intens dengan masyarakat, dengan para perangkat di desa. Kalau nanti sudah clear, ya silakan saja. Dalam peraturan perundang-undangan, memang tak ada larangan untuk melakukan pemekaran, namun harus sesuai peraturan yang berlaku. Desa yang ingin memisahkan diri harus dapat meningkatkan pelayanan serta melakukan percepatan pembangunan di daerah mereka. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianang Saudara berikut perakhiran cuaca dari BMKG Supadio untuk Anda. Dua minggu menjelang lebaran, kiriman paket naik hingga 20 persen. Selengkapnya, saya Jeddah. Anda masih bersama kami dalam Kompas Kalbar. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, PT. POS Indonesia mencatat lonjakan pengiriman paket hingga 20 persen. Selain paket yang dikirimkan pemudik, pengiriman barang dari toko online juga meningkat. Dua minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, PT. POS Indonesia, Cabang Pontianak mencatat lonjakan paket hingga 20 persen. Bulan Mei lalu, jumlah paket yang harus mereka antar berjumlah 8.500 paket. Namun, pertengahan bulan Juni ini meningkat hingga hampir menyentuh angka 12.000 paket. Sebagian besar barang adalah milik pemudik yang akan pulang ke Pulau Jawa. Untuk rata-rata pengiriman yang kita distribusikan rata-rata ke Jawa. Ini mungkin untuk mengantisipasi para pemudik ya. Pemudik yang akan melakukan perjalanan ke Jawa, sehingga tidak perlu repot lagi membawa barang-barang bawaan, sehingga mereka memanfaatkan POS sebagai sarana pengiriman bingkisan ataupun barang bawaan yang mereka akan memanfaatkan di Jawa. Lonjakan pengiriman paket juga datang dari berbagai toko yang menjual produknya secara online. PT. POS Indonesia memprediksi lonjakan pengiriman akan terus terjadi hingga seminggu jelang Idul Fitri. Agung Widula, Kompas TV, Pontianak Saudara Jupiter dikenal sebagai planet terbesar dalam tata surya. Namun masih banyak fakta terkait planet ini yang belum terungkap. Lembaga Antarisa Amerika, NASA, akan menelitinya dalam semua misi bernama Juno. Wuhana Antarisa Juno merupakan misi terbaru lembaga Antarisa Amerika Serikat, NASA. Proyek ini akan meneliti planet Jupiter secara langsung dari orbitnya. Diluncurkan pada 5 Agustus 2011, kini Juno hampir sampai di Jupiter. NASA telah merilis trailer misinya, dan Juno siap untuk tiba di orbit dekat Jupiter pada 4 Juli 2016. Juno membutuhkan 4 tahun perjalanan ke Jupiter. Wuhana Antarisa tersebut melakukan perjalanan dengan jarak lebih dari 2,8 miliar kilometer dari bumi ke Jupiter. Nantinya setelah tiba di Jupiter, Juno akan mengorbit sebanyak 33 kali selama 1 tahun bumi. Dalam mengorbit tersebut, Juno akan meneliti Jupiter secara intensif. Bersiapan Juno untuk tiba di Jupiter telah dilakukan sejak bulan Agustus 2016. Wuhana Antarisa tanpa awak ini telah melakukan penyisipan orbit untuk memperlambat kecepatannya agar memungkinkan ia memasuki orbit polar di sekitar Jupiter selama 11 hari, sebelum tiba di planet terbesar setata surya tersebut. Juno tidak akan mendarat sebab Jupiter adalah planet gas yang tidak memiliki permukaan berbatu. Juno telah dijadwalkan untuk mengakhiri misinya pada Oktober 2017 setelah menyelesaikan 33 orbit mengelilingi Jupiter. Wuhana Antarisa ini akan didekatkan ke atmosfer di atas Jupiter untuk dibakar dan dihancurkan. Juno telah di atas Jupiter tersebut. Sebagai putri Hawa yang berambisi menguasai lautan. Disney menghadirkan lagi seorang putri, kali ini bernama Moana. Moana tampil berbeda tanpa mengenakan gaun anggun yang gemerlap dan setting kerajaan Moana diceritakan sebagai putri yang menguasai daerah pantai dan lautan yang eksotis Ia akan menjadi prinses asal Hawaii pertama dari Disney Bersetting 3000 tahun yang lalu, para pelaut terbesar dalam sejarah berlayar melintasi lautan Pasifik Selatan dan berhasil menemukan banyak pulau di Oceania Namun kemudian, selama satu milenium, pelayaran mereka tiba-tiba terhenti tanpa ada sebab yang jelas Moana pun tertarik untuk membuktikan diri bahwa ia mampu menjadi penguasa lautan dan memenuhi tugas dari para leluhurnya yang belum tuntas Dalam perjalanannya, Moana kemudian bertemu dengan seorang manusia setengah dewa bernama Maui yang diisi suaranya oleh Dwayne Johnson Mereka berdua bersatu memulai perjalanan membelah lautan dan menghadapi makhluk api reksasa yang mustahil untuk dikalahkan Moana digarep oleh Ron Clemon bersama John Mosker Dua sutradara yang bertanggung jawab untuk dua film animasi klasik Disney, The Little Mermaid dan Aladdin Anda bisa mengarungi lautan bersama Moana dan Maui di bioskop mulai tanggal 23 November 2016 Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kalbar edisi hari ini Saya Yaisi Aswan mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton